Domein Tuhan, mayat leluhur tercengang. Mustahil, itu tidak mungkin menjadi wilayah kekuasaan Tuhan. Sugewuji menggelengkan kepalanya karena terkejut. Wilayah Tuhan, sangguan Tiandou dan Murong Tian juga tercengang di tempat, kaget dan ketakutan. Rupanya, Zumietian dan Sugewuji mewaspadai Domein Dewa. Wilayah Tuhan, apa itu? Liu Qingyang dan yang lainnya memandang Long Nityan dengan kaget dan bingung. Long Nityan menahan kegembiraannya dan berkata, Wilayah Dewa adalah alam legendaris para Dewa Naga. Ini adalah eksistensi yang melampaui semua alam lainnya. Dari miliaran Dewa Naga, mungkin tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam alam Dewa. Melampaui semua bidang lainnya, Liu Qingyang dan yang lainnya menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi rasa terkejut, dan mereka membatu di tempat, tidak mampu bergerak. Benarkah ada dunia yang menakutkan? Ini sulit dipercaya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah keberadaan yang legendaris. Ya Tuhan, pemimpinnya akan melawan surga. Kidarah Cener barusan, apakah itu tanda memasuki Domein Dewa? Seru orang-orang Kuil Naga, meski sulit dipercaya, ada gelombang kegembiraan di hati mereka. Saudara Nityan, menurut apa yang Anda katakan, Saudara Feng dapat mengalahkan seorang guru surgawi. Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajahnya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Long Nityan menggelengkan kepalanya dan berkata, Wilayah Dewa tidak memiliki batasan. Bahkan penguasa surgawi pun dapat memahaminya. Dengan kultifasi Tuan Muda saat ini, dia tidak dapat melampaui guru surgawi. Lagipula, Tuan Muda hanya memasuki Domein Dewa karena marah. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan Domein Dewa. Apakah dia bisa memasuki Domein Dewa lagi masih belum diketahui? Long Nityan melanjutkan. Feng Zhengkyong mengerutkan kening dan bertanya, Jika Domein Dewa tidak dapat mengalahkan guru surgawi, mengapa mereka begitu takut? Karena budidaya Tuan Muda telah menembus alam Kaisar Langit Agung. Dia sekarang adalah Kaisar Langit Tingkat Pertama. Dengan wilayah kekuasaan Dewa, dia tak terkalahkan di bawah guru langit. Long Nityan berkata dengan penuh semangat. Tak terkalahkan di bawah guru surgawi. Ketika orang-orang di kuil Dewa Naga mendengar ini, mata mereka hampir keluar. Mereka sangat terkejut dan merasa sudah meragukan kehidupan. Kalau tidak, mengapa mereka begitu takut? Long King Hun mencibir dengan nada mengejek. Dia tidak mau repot-repot menyembuhkan lukanya saat dia langsung melayang. Long King Hun menatap Zum Yatian dan yang lainnya dengan tatapan mengejek, lalu membuka mulutnya. Yo yo yo, cek cek. Sebelum Long King Hun bisa mengatakan apapun, kuil Dewa Naga dan Dewa Naga tertawa terbahak-bahak. Haha, ekspresi Long King Hun benar-benar tercelah. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Panjang King Hun, wajah Zum Yatian menjadi gelap saat dia mengepalkan tinjunya. Dia ingin meninju Long King Hun ke kondisi vegetatif. Sungguh jarang. Putra penguasa langit telah ditakuti hingga menjadi pengecut oleh tuan muda kita. Kau benar-benar kehilangan muka karena penguasa langit. Long King Hun menamparkan wajahnya sendiri dengan ekspresi mengejek. Tiga tetua dari kuil surgawi, tiga pelindung, lihat ekspresimu. Apakah kamu takut? Apakah jiwamu gemetar? Jika ya, katakan saja. Jangan menahannya. Aku khawatir tulang lamamu tidak akan mampu menerimanya. Long King Hun mengejek tanpa ampun. Suge Wu Ji dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka hampir batuk darah. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bukankah kalian semua sangat sombong tadi? Apa yang salah? Apakah anda takut setelah melihat tuan muda kita memasuki wilayah dewa? Apakah kamu seorang pengecut sekarang? Long King Hun terus menamparkan wajah mereka sebanyak yang dia bisa. Sedetik yang lalu, para dewa naga dan kuil dewa naga terasa seperti langit runtuh. Tapi sekarang, langit cerah dan matahari bersinar terang. Long King Hun, ini bukan giliranmu untuk berbicara omong kosong di sini. Jika anda tidak ingin mati, mundurlah. Zou Mietian berkata dengan sinis saat niat membunuh yang tak terbatas memenuhi udara. King Hun, mundurlah. Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh. Tidak ada rasa takut di matanya. He he, tuan muda, jangan sopan padaku. Kamu tidak perlu memberiku wajah apapun. Lumpuhkan saja mereka. Long King Hun tertawa gembira dan mundur. Dengan itu, Feng Wu Chen maju selangkah di udara. Seketika, tekanan mendominasi yang sepertinya mengendalikan segalanya muncul. Zou Ge Wu Ji dan para tetua lainnya, serta ketiga pelindung, sangat ketakutan sehingga tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah. Tuan Gui Gu sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, mereka bukanlah apa-apa di hadapan wilayah dewa. Feng Wu Chen memandang Zou Mietian dengan tenang dan mengabaikan ketiga tetua dan pelindung. Tak satupun dari orang-orang yang hadir dapat melihat tingkat kultifasi Feng Wu Chen. Keberadaan yang tidak diketahui itu membuat mereka ketakutan. Nak, wilayah ketuhananmu hanyalah sebuah kebetulan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bersaing denganku? Zou Mietian berkata dengan dingin. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Feng Wu Chen telah memasuki domen dewa karena dia marah. Adapun berapa lama domen dewa bisa bertahan, tidak ada yang tahu. Pecundang sepertimu berani sombong di hadapanku. Feng Wu Chen mencibir. Pecundang sepertimu. Zou Mietian tercengang. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Feng Wu Chen. Zou Mietian belum pernah melihat Feng Wu Chen sebelumnya dan tidak pernah bertengkar dengan Feng Wu Chen. Mengapa Feng Wu Chen berkata seperti itu? Melihat wajah bingung Zou Mietian, Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Benar, aku telah mengubah tubuhku. Pantas saja kamu tidak tahu siapa aku. Mengubah tubuhmu. Zou Mietian semakin bingung. Dia tidak tahu siapa sumo dan tidak dapat mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Namun, ketika dia memikirkannya, satu-satunya orang yang pernah kalah dari Zou Mietian adalah Longsun. Namun, Longsun telah meninggal lebih dari 10 tahun. Itu tidak mungkin. Bahkan jika Zou Mietian ingin mendobrak langit, dia tidak akan menghubungkan Feng Wu Chen dengan Longsun. Aku akan menanganimu nanti. Feng Wu Chen mencibir dan menatap mayat leluhur dengan dingin. Saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin dan meraih udara. Tidak. Wajah mayat leluhur berubah dan dia berteriak. Tidak. Ah. Guru. Selamatkan saya. Mayat kaisar menjerit kesakitan. Gemuruh. Mayat kaisar, yang terjebak oleh kekuatan jiwa sumo, tiba-tiba meledak. Mayat kaisar berubah menjadi abu. Mayat leluhur, bagaimana rasanya? Feng Wu Chen mencibir dan bertanya dengan arogan. Feng Wu Chen sekarang tampak sangat aneh. Dia kejam dan tanpa ampun. Arogan, mendominasi, unik dan unik. Bayangan angin, patua akan mengubahmu menjadi abu. Kemarahan mayat leluhur melonjak ke langit. Niat membunuh yang mengerikan menyebar dengan hebat, dan energi destruktif meletus seperti arus deras. Ledakan. Mayat leluhur melangkah melintasi ruang angkasa sambil membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat dia menembak secara eksplosif, dan kekuatan surgawinya sangat besar dan perkasa. Dia tidak terkalahkan. Namun, di detik berikutnya, semua orang yang hadir tercengang. Desir. Set. Feng Wu Chen menunjuk ke langit dan seberkas cahaya kemasan melesat. Itu lebih cepat dari kecepatan suara dan sangat ganas serta sombong. Itu langsung menembus dahi mayat leluhur. Seluruh tempat itu sunyi senyap. 1532. Di ruang sunyi yang sunyi, bahkan pin drop pun bisa terdengar. Semua yang hadir, termasuk zoom yetian, seolah-olah dilemparkan oleh seseorang, terpaku seperti ayam kayu, tidak bergerak sama sekali. Sebuah lubang berdarah sudah muncul di glabela mayat leluhur. Mata mayat leluhur dipenuhi ketakutan. Saat ini, mereka sudah redup tanpa cahaya. Jelas sekali, mayat leluhur sudah mati. Itu benar. Mayat leluhur dibunuh oleh Feng Wu Chen dalam satu gerakan. Mayat leluhur tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Feng Wu Chen sebenarnya dapat dengan mudah menghancurkannya. Serangan tadi, mayat leluhur bahkan tidak bereaksi sedikitpun. Rasanya seperti muncul begitu saja. Mayat leluhur mayat perlahan-lahan jatuh. Tatapan ngeri semua orang mengikuti dan bergerak ke bawah. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Membunuh secara instan pembangkit tenaga listrik puncak kaisar langit ke-9 dalam satu gerakan, betapa mengerikannya kekuatan ini. Mayat leluhur membunuh banyak pembangkit tenaga listrik yang dipersiapkan oleh Dewa Naga dan bahkan membunuh umat Dewa Naga dengan darah. Bagaimana Feng Wu Chen bisa melepaskannya? Satu pukulan satu pembunuhan sudah menunjukkan belas kasihan kepada mayat leluhur. Ruang hening yang mematikan itu langsung meledak. Tuhanku, aku tidak salah lihatkan. Mayat leluhur sebenarnya dibunuh oleh guru dalam satu gerakan. Kekuatan yang mengerikan. Kekuatan guru tua jelas melampaui alam kuasi empirian. Domen Dewa sungguh mengerikan. Benar-benar tidak berani mempercayainya. Apa aku sedang bermimpi? Mayat leluhur pembunuh insta, apakah ini mungkin? B. Apakah dia benar-benar tuan muda kita? Dewa Naga dan Dewa Naga meledak menjadi keributan, seruan mencapai awan. Bagaimana ini mungkin? Tiga tetua agung dan tiga pelindung agung kuil empirian ketakutan hingga mereka terus gemetar, merasakan seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es. Bahkan ketiga tetua yang telah melihat angin kencang dan ombak semuanya terkejut saat ini. Dapat dilihat betapa menakutkannya Domen Dewa. Ola besar Dewa Naga. Menakjubkan. Menakjubkan. Long. Er kami luar biasa. Pembunuhan yang bagus. Ibu Naga begitu bersemangat sehingga dia menari dengan gembira, sama sekali tidak memiliki sikap seorang Ibu Naga. Dia hanyalah seekor kucing betina tua yang bersemangat. Haha, tidak buruk? Tidak buruk. Memang Domen Dewa, membunuh mayat leluhur dalam satu gerakan. Long Tian Chou juga tidak bisa menahan tawa kegirangan. Zuhun, apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat kekuatan ilahi Longku? Apakah kamu gemetar? Haha, Long Tian Chou menjadi semakin bersemangat. Domen Tuhan adalah takdirmu. Dia musuhmu. Tidak peduli seberapa kuat kultifasimu, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan anakku. Suara Long Tian Chou menjadi lebih keras dan lebih berapi-api saat dia berbicara. Kebenarannya menginspirasi rasa hormat. Olah Dewa Naga dipenuhi dengan tawa gembira Ibu Naga dan Long Tian Chou, seolah-olah mereka penuh harapan untuk masa depan. Zuhu Mietian, apakah kamu ingat siapa aku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis sambil menatap Zuhu Mietian dengan tatapan dingin. Dia berjalan dengan kecepatan sedang. Siapa kamu? Zuhu Mietian bertanya dengan dingin. Tidak peduli seberapa keras dia memutar otak, dia tidak dapat memahaminya. Feng Wuchen tersenyum penuh arti dan berkata dengan acu-ta'acu, dalam pertempuran saat itu, kamu bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun milikku sebelum kamu dilumpuhkan olehku. Jika bukan karena ayahmu yang tidak tahu malu ikut campur, kamu pasti sudah terbunuh. Olehku, bahkan ayahmu terluka olehku. Aku rasa ayahmu masih mengingatku. Menurutmu siapa aku ini? Ledakan, 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 ledakan. Kata-kata Feng Wuchen seperti pesawat pengebom yang tak terhitung jumlahnya membawa bola meriam. Bahkan sambaran petir yang tiba-tiba tidak memiliki efek yang sama seperti dia. Zuhu Mietian, Zuge Wuji, dan yang lainnya ketakutan sepenuhnya. Mulut mereka terbuka lebar sehingga orang bisa mengepalkan tangan ke dalamnya. Kamu longsun. Zuhu Mietian berkedip, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia sangat terkejut hingga dia mulai tergagap. Dewa naga tertinggi. Bagaimana mungkin, wajah Zuge Wuji berubah drastis, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Zuge Wuji benar-benar mengira Feng Wuchen adalah hantu. Mustahil. Dewa naga tertinggi telah dibunuh oleh guru surgawi. Tidak mungkin dia masih hidup. Sangguan Tian Dou menggelengkan kepalanya, tergagap seperti robot. Longsun telah dibangkitkan. Itu lelucon terbesar di dunia. Itu tidak mungkin. Anak ini mengatakan hal yang tidak masuk akal. Ten Sou tersadar dari linglungnya dan mengertakkan gigi. Apakah kamu benar-benar Longsun? Zuhu Mietian bertanya, tidak yakin. Dia masih tidak percaya. Feng Wuchen tersenyum dingin, tapi dia tidak menjelaskan. Lagi pula, sulit dipercaya bahwa seseorang bisa dibangkitkan. Terserah mereka untuk percaya atau tidak. Baiklah, Zuhu Mietian. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Aku akan bermain denganmu dan melihat seberapa besar kemajuanmu selama bertahun-tahun. Nada suara Feng Wuchen tenang, tetapi dipenuhi dengan arogansi. Bermain. Feng Wuchen berkata bahwa dia akan bermain dengan Tuan Muda Kuil Guru Surgawi, jenius terbaik di alam surgawi. Seberapa sombongnya dia? Di seluruh alam surgawi, hanya Feng Wuchen yang berani bersikap sombong di depan Zuhu Mietian. Kesombongan dan penghinaan Feng Wuchen telah membuat marah Zuhu Mietian. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada putra guru surgawi dengan cara seperti itu. Zuhu Mietian menyipitkan matanya dan berkata, Saya tidak peduli apakah Anda Longsun atau orang lain. Karena Anda ingin mati, saya akan memenuhi keinginan Anda. Zuhu Mietian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia harus membunuh Feng Wuchen. Pecundang, jangan terlalu sombong di hadapanku. Hati-hati jangan sampai menggigit lidahmu. Feng Wuchen mengangkat bahunya dengan santai. Dia sama sekali tidak menganggap serius Zuhu Mietian. Arogan. Siapa yang sombong? Zuhu Mietian merasa ingin menangis. Tidak masuk akal. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Zuhu Mietian berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan dari guru kuasi surgawi meledak dan mengguncang langit dan bumi. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya merasa takut. Berdengung. Berdengung. Kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan alam surgawi tersapu dengan liar. Kekuatannya cukup untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Itu seperti binatang buas yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulangnya. Alam surgawi bergetar hebat. Gunung dan sungai megah yang tak terhitung jumlahnya runtuh satu demi satu. Pecundang. Feng Wuchen masih tenang dan tidak mempedulikan kekuatan Zuhu Mietian. Anda, Bajingan, hari ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memberimu makan anjing. Zuhu Mietian berteriak dengan marah. Pembuluh darah di wajahnya menonjol seperti ular hijau kecil. Pecundang. Feng Wuchen mengangkat dagunya dengan bangga. Ah, aku akan membunuhmu. Zuhu Mietian sangat marah. Dia seperti singa kecil yang mengamuk. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pecundang. Feng Wuchen mencibir. Bisakah kamu tidak menyebutku pecundang? Zuhu Mietian sangat marah hingga dia menangis. Dia merasakan organ dalamnya berputar hebat. Melihat wajah marah Zuhu Mietian, orang-orang di kuil dewa naga dan dewa naga tercengang. Siapa yang menyangka bahwa tuan muda kuil yang layak surgawi, putra seorang guru surgawi, akan dimarahi oleh Feng Wuchen. Bahkan jika dia adalah putra seorang guru surgawi, Feng Wuchen akan tetap membuatnya patuh. Feng Wuchen mencibir. Baiklah, jangan sombong. Ayo bertarung. Aku tidak sabar untuk melumpuhkanmu. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu lagi. Arogan. Aku akan memukulmu sampai kamu mencari gigimu di tanah dan mencabut uratmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Teriak Zuhu Mietian, seolah-olah istrinya telah diperkosa oleh orang lain. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Karena kamu sangat ingin memanggilku kakek, maka aku akan memenuhi keinginanmu. 1533 Ledakan Zuhu Jietian sangat marah. Dia melangkah ke udara dan menyerang Feng Wuchen seperti sambaran petir dengan ledakan keras. Anak nakal, berikan aku hidupmu. Zuhu Mietian meraung. Tinjunya dipadatkan dengan energi yang tak tertandingi. Kehampaan berputar dengan hebat, cahaya kemasan menyilaukan, dan langit berubah warna. Serangannya cepat dan ganas. Hanya ada sedikit di domen surga yang bisa mencapai level Zuhu Mietian. Aura kekerasannya cukup untuk menghancurkan yang lemah sampai mati. Meneguk. Orang-orang di kuil naga menelan ludah mereka dengan ngeri, wajah mereka pucat. Jika pukulan Zuhu Mietian mengenai Feng Wuchen, Feng Wuchen mungkin akan langsung terbunuh. Namun di detik berikutnya, para dewa naga dan ahli kuil naga meledak. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, Zuhu Mietian, yang melesat dengan kecepatan kilat, bertabrakan dengan tinju Feng Wuchen. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Energi destruktif yang kejam dan mendominasi tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekosongan dalam radius satu juta kaki langsung runtuh, dan seluruh wilayah surga berguncang. Namun, Zuhu Mietian, yang menyerang dengan marah, sudah pasti cukup untuk melukai para ahli top seperti Long Xingchen. Tapi pukulan mengerikan seperti itu tidak bisa menggoyahkan Feng Wuchen sedikitpun. Seorang pecundang memang pecundang. Tidak peduli berapa tahun kamu telah berkultivasi, kamu tetaplah pecundang. Feng Wuchen tersenyum dingin. Ekspresinya tenang, dan tidak ada riak di hatinya. Jangan mengira aku takut padamu hanya karena kamu telah melangkah ke alam dewa. Mari kita lihat berapa lama alam dewa Anda bisa bertahan. Zuhu Mietian berteriak dengan marah dan segera melancarkan serangan yang ganas. Boom-boom-boom. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi di kehampaan kuil naga. Tinju dan kaki bertabrakan, dan cahaya kemasan bersinar. Setiap tabrakan membuat hati para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di wilayah surga bergetar. Kecepatan Feng Wuchen dan Zuhu Mietian sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Langit Agung pun tidak dapat melihat sosok mereka. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, keduanya berimbang. Pertarungan sengit tersebut menyebabkan semua orang yang hadir terperangah. Mereka ketakutan, tidak bisa bergerak. Namun, tidak peduli seberapa keras Zuhu Mietian berusaha, setiap gerakan yang dia lakukan cepat dan ganas, tetapi dia tidak dapat menekan Feng Wuchen. Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atas Feng Wuchen. Setelah Feng Wuchen melangkah ke domain dewa, kekuatan tubuh fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Long Xingchen. Dalam pertempuran berintensitas tinggi ini, lilin pemadam adalah pihak yang dirugikan. Tangan dan kakinya mulai terasa sakit. Tentu saja Zuhu Mietian tidak terlalu lemah. Setidaknya, serangan Feng Wuchen tidak dapat menyakitinya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa kuatnya Zuhu Mietian. Kekuatan dan kecepatan bocah ini setara dengan milikku, tetapi tubuh fisiknya sangat kuat. Ini jauh lebih kuat dari Long Xingchen yang lama itu. Jika kita bertarung langsung, cepat atau lambat akulah yang akan dirugikan. Zuhu Mietian berpikir dalam hati. Bocah ini secara tidak sengaja masuk ke dalam domain dewa-dewa naga yang legendaris. Dia seharusnya tidak bisa bertahan lama. Apapun yang terjadi, aku harus menyingkirkan bocah nakal ini hari ini. Kalau tidak, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Zuhu Mietian berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, Zuhu Mietian segera mengubah strategi pertempurannya. Dia memikat Feng Wuchen untuk menyerang, tetapi terkadang dia bertarung langsung dan terkadang dia menghindar. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari cedera. Bodoh! Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen memahami pikiran Zuhu Mietian. Feng Wuchen mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Serangannya yang ganas dan sombong tidak hanya tidak melemah, tetapi malah menjadi semakin ganas. Setiap gerakan dan gaya ditampilkan dengan jelas. Zuhu Mietian terpojok oleh serangan yang tiba-tiba dan sengit ini. Dia mulai sedikit panik. Bocah ini bisa melihat gerakanku. Zuhu Mietian kaget sekaligus marah. Singkirkan trik-trik kecilmu. Aku tahu gerakanmu dengan sangat baik. Sebaliknya, kamu masih asing dengan gerakanku. Feng Wuchen mencibir. Dia tampak seolah-olah Zuhu Mietian berada di bawah kendalinya. Jangan terlalu sombong. Saya belum menggunakan kekuatan penuh saya. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan. Zuhu Mietian berteriak dengan marah. Kekuatan astral surgawi yang ganas meledak dari tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan-kekuatan surgawi untuk mendorong Feng Wuchen mundur. Hah! Feng Wuchen mencibir. Dia mengabaikan kekuatan-kekuatan surgawi. Berdengung. Berdengung. Zuhu Mietian mengeluarkan kekuatan penuhnya. Energi destruktif mengguncang alam surga sekali lagi. Kekuatan yang melonjak menyapu seluruh area. Anak nakal. Saya ingin melihat apakah domen dewa Anda lebih kuat atau kekuatan saya lebih kuat. Teriak Zuhu Mietian. Tinjunya dipenuhi dengan kekuatan astral surgawi yang kejam. Dia menyerang Feng Wuchen seperti pisau panas menembus mentega. Tinju Zuhu Mietian seolah memancarkan kekuatan matahari. Itu menyelimuti area tersebut. Ses! Orang-orang dari kuil dewa naga tersentak. Ketakutan di mata mereka semakin meningkat saat mereka jatuh ke tanah. Apakah ini kekuatan penuh Zuhu Mietian? Orang-orang dari dewa naga tercengang. Long Xingchen dan para tetua lainnya, serta penjaga dewa naga, tidak percaya. Tuan Muda, bunuh Feng Ying. Beritahu dia konsekuensi dari kesombongannya. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Beraninya kamu memprovokasi Tuan Muda kami. Dia tidak berguna di depan Tuan Muda kita. Semua memuji Tuan Muda. Semua memuji Tuan Muda. Zuge Mingjun dan yang lainnya bersorak gembira. Zuhu Mietian menyerang dengan kecepatan kilat. Serangannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seni surgawi. Telapak tangan pemadam jiwa jalan surga. Zuhu Mietian meraung dan melayangkan pukulan ke arah Feng Wu Chen. Angin dari pukulannya bersiul, membawa kekuatan seribu kati. Sungguh menakjubkan. Saat ini, semua orang menahan nafas. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan ketakutan. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Akan aneh jika mereka tidak khawatir saat menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Namun, di saat berikutnya, semua orang tercengang. Mereka saling menatap. Ledakan. Saat itu juga, Feng Wu Chen telah memblokir serangan Zuhu Mietian hanya dengan satu jari. Dia telah menetralkan seluruh kekuatan Zuhu Mietian. Kekosongan itu tidak bergerak sama sekali. Semua orang yang hadir seperti katak yang diinjak sapi. Mata mereka melotot. Feng Wu Chen tidak bergerak sedikit pun. Itu benar. Zuhu Mietian sama sekali tidak bisa menggerakkan Feng Wu Chen. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Wajah Zuhu Mietian berubah. Dia terkejut. Aura Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Namun, dia bisa memblokir serangan Zuhu Mietian hanya dengan satu jari. Itu adalah seni surgawi. Menakutkan. Itu sangat menakutkan. Zuhu Mietian, apakah kamu tidak akan menggunakan seni dewa? Apakah kamu akan menggunakan seni surgawi untuk menguji kekuatanku? Feng Wu Chen mencibir dan menarik kembali jarinya. Zuhu Mietian tercengang. Dia terdiam. Zuhu Mietian sangat ingin mengetahui kekuatan Feng Wu Chen yang sebenarnya. Melihat pemikiran Zuhu Mietian, Feng Wu Chen berkata, Karena kamu ingin melihat, saya akan membiarkanmu melihatnya. Saya juga ingin tahu seberapa kuat domen dewa. 1534. Kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba keluar dari tubuh Feng Wu Chen. Itu seperti seekor naga di jurang yang menunjukkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Apa? Zuhu Mietian terkejut. Dia didorong mundur puluhan meter oleh kekuatan tersebut. Itu benar. Kekuatannya saja bisa mendorong Zuhu Mietian mundur. Berdengung. Berdengung. Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan ilahi jalan surgawi dengan sekuat tenaga. Gemuru itu mungkin mengguncang seluruh dunia langit. Seolah-olah seekor naga raksasa telah terbangun. Raungan naga yang agung dan perkasa bergema di seluruh alam surga, membawa serta kekuatan naga yang tak terbatas dan mengintimidasi para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Dengan Feng Wu Chen sebagai pusatnya, cahaya kemasan yang menyilaukan langsung berubah menjadi badai dan menelannya utuh. Sesaat kemudian, cahaya kemasan membubung ke langit dan memadat menjadi pusaran air besar yang menyerupai Bima Sakti. Seolah-olah Bima Sakti dengan paksa membuka jalan menuju dunia yang lebih kuat di surga. Kekuatan macam apa ini? Zuhu Mietian tercengang. Apakah ini kekuatan alam dewa? Saya tidak bisa memperkirakannya sama sekali. Suge Wu Ji merasa ngeri dan mundur beberapa langkah. Alam dewa yang legendaris memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Feng Ying baru saja menjadi kaisar langit agung. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu? Sangguan Tian Dou berkata dengan suara gemetar. Dia merasa seolah-olah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Saudara Feng menjadi sangat kuat. Kekuatan macam apa ini? Seru Liu Qingyang. Dia tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa itu. Zhang Junlan menelan ludahnya dan berkata, Saya tidak percaya. Kekuatan guru telah menyebar ke seluruh alam surga. Apakah ini kekuatan alam dewa? Ya Tuhan, ini telah melampaui alam kuasi master surgawi. Long Nityan dan yang lainnya seperti katak yang diinjak sapi. Mata mereka terbuka lebar. Long Xingchen mengerutkan kening dan berkata, Alam dewa sangat istimewa. Tuan muda memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi auranya tidak berubah sama sekali. Pada saat yang sama. Balai keluarga Helian. Apakah ini alam guru surgawi? Siapa yang telah menjadi guru surgawi? Apakah itu Long Nityan? Tidak, ini bukan aura Long Nityan. Kepala keluarga Helian Helian Gusan sangat ketakutan. Kekuatan ini telah melampaui kekuatan kuasa Empyrean. Pak Tua, apakah kamu salah lihat? Wajah penatua agung Helian Qing juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Inilah kekuatannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Helian Zan benar-benar tercengang. Keluarga Simon. Kekuatan macam apa ini? Itu sebenarnya telah melampaui lilin pemadam. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Mata si Men Suanzi dipenuhi dengan ketakutan. Bahkan jika itu datang dari tempat yang jauh, itu masih sangat mengguncangnya sehingga dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Alam Empyrean. Itu pasti alam Empyrean. Si Men Changkong berteriak kaget, wajah tuanya seperti baru saja melihat hantu. Kekuatan yang dilepaskan Feng Wuchen pada saat itu menyebabkan dampak kuat yang jutaan kali lebih kuat dari biasanya terhadap para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam surga. Semua orang menjadi ketakutan. Apa yang disebut ketakutan datang dari hal yang tidak diketahui. Kekuatan yang tak tertandingi itu seperti kekuatan dewa tidak dapat diganggu-gugat. Ketika cahaya keemasan yang menyilaukan menghilang, permukaan tubuh Feng Wuchen masih diliputi lapisan cahaya keemasan yang samar. Dia seperti dewa perang dari surga ke-9 yang turun ke dunia. Auranya yang mendominasi melonjak ke langit, dan kekuatannya tidak terbatas. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bahkan suara pin terjatuh pun terdengar. Mata ketakutan semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Membalikkan telapak tangannya sedikit, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, kekuatan ini tidak terlalu kuat. Saya khawatir itu hanya dapat melukai ayahmu, tetapi tidak dapat membunuhnya. Off! Kata-kata Feng Wuchen hampir membuat Sumye Tian memuntahkan setegup darah. Semua kultifator di alam surga ketakutan karena kekuatan ini. Feng Wuchen sebenarnya mengatakan itu tidak terlalu kuat. Ekspresi extinguising candle sangat serius. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan sengit. Hukuman petir. Lilin pemadaman berteriak keras. Dengan lambayan tangannya, cahaya putih menyala, dan liontin giok dengan kilat muncul, memancarkan aura yang sangat kuat. Artefak ilahi. Itu benar, lilin pemadaman telah mengeluarkan artefak ilahi. Saat artefak ilahi muncul, aura lilin pemadam tiba-tiba melonjak. Dengan dukungan artefak ilahi, kekuatan tempurnya pasti lebih menakutkan. Artefak ilahi yang menggandakan kekuatan tempurku. Feng Wuchen menyeringai. Dia masih tidak takut. Seperti yang diharapkan dari pengrajin artefak ilahi. Anda dapat melihat artefak ilahi dari hukuman petir dalam sekejap. Kata lilin pemadam dengan dingin. Wajahnya dipenuhi rasa bangga dan arogan. Kamu sepertinya lupa bahwa aku adalah longsun. Feng Wuchen menyeringai. Pedang? Ayo. Feng Wuchen berteriak. Pedang dewa naga langsung terbang dan melayang di depan Feng Wuchen. Dengan artefak ilahi di tangannya, dia bisa membunuh semua makhluk hidup. Dengan artefak ilahi di tangan, aura Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia telah mencapai kondisi puncaknya. Bahkan jika kamu longsun, aku akan tetap melumpuhkanmu hari ini. Kata pemadaman lilin dengan percaya diri. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Jangan terlalu percaya diri. Hati-hati jangan sampai menggigit lidahmu. Feng Wuchen mencibir. Dengan membalikkan tangannya, pedang dewa naga bersinar. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di depan lilin pemadam tanpa peringatan apapun. Pedang dewa naga menebas dengan bersih. Itu seperti bima sakti. Kekuatannya sangat mengerikan. Namun, pedang Feng Wuchen mendarat di udara. Teleportasi. Lilin pemadaman mencibir dan berkata dengan arogan, bahkan teleportasi longsun tidak dapat melakukan apapun padaku. Apakah kamu pikir kamu bisa? Jelas sekali bahwa Feng Wuchen telah tiba dalam sekejap mata. Memadamkan lilin telah menghindari serangan itu. Apakah begitu? Feng Wuchen menyeringai. Guntur jiwa. Saat extinguising candle hendak mengeluarkan skillnya, wajahnya berubah drastis. Pedang ki yang menakutkan yang tampak seperti bima sakti datang dari balik lilin pemadam. Itu adalah serangan yang sama yang dilakukan Feng Wuchen. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin pedang yang meleset dari sasarannya bisa membalikkan waktu? Ledakan. Pedang Feng Wuchen aneh dan mustahil untuk dilawan. Itu mendarat dengan akurat di punggung Sumietian. Ledakan. Kekuatan yang mendominasi mengguncang Feng Wuchen, yang terbang di depan Sumietian. Oh tidak, wajah lilin pemadam berubah drastis. Dia telah melihat cibiran Feng Wuchen yang sangat berbahaya. Tinju Dewa Naga Purba. Feng Wuchen berteriak. Tinjunya dipenuhi dengan kekuatan suci yang sombong. Dia memukul dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, lilin pemadam tidak sempat mengelak. Dengan ledakan yang keras, tubuh lilin pemadam terbang seperti bola meriam. Ada apa dengan pedang tadi? Apakah saya melihat hantu? Pemadaman lilin kaget. Dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu sebelumnya. Serangan Feng Wuchen seperti barang sekali pakai. Setelah digunakan, ia tidak akan dapat pulih ke keadaan semula. Suge Wuji dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekalipun mereka memiliki seratus otak, mereka tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Hanya orang-orang dari Balai Dewa Naga yang mengetahui bahwa itu adalah kekuatan ilahi waktu. Sebelum Zhu Mietian sempat memikirkannya, ekspresinya berubah lagi. Keterampilan ilahi. Keturunan Naga Es. Feng Wuchen mengangkat satu tangan ke langit dan berteriak dengan penuhi bawah. 1535. Keturunan Naga Es apa? Ekspresi Zhu Mietian berubah. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum, dan kilatan ketakutan muncul di matanya. Zhu Mietian sangat akrab dengan keturunan Naga Es. Dia lebih mengenalnya daripada orang lain. Dulu ketika dia melawan Longzun, Longzun telah menggunakan keturunan Naga Es untuk melukai Zhu Mietian dengan parah. Turunnya Naga Es merupakan noda dalam kehidupan Zhu Mietian. Mengaum. Raungan Naga mengguncang langit dan bumi, dan tekanan yang tak tertandingi menekan Zhu Mietian seperti gunung. Seekor Naga Es raksasa muncul di langit, saking besarnya hingga membuat orang tenggelam dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Itu 10 kali lebih besar dari yang digunakan Feng Wuchen di masa lalu. Melihat ekspresi ketakutan Zhu Mietian, Feng Wuchen mencibir. Zhu Mietian, apakah kamu ingat sesuatu sekarang? Kamu, kamu benar-benar Longzun. Zhu Mietian tidak dapat mempercayainya. Dia tampak seperti orang idiot. Itu tidak mungkin. Longzun dibunuh oleh penguasa surgawi. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Suge Wuji menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu Longzun. Aku tidak mungkin salah. Dia dihidupkan kembali. Dia kembali untuk membalas dendam. Ten Sou tampak seperti baru saja melihat hantu. Hanya Longzun yang bisa menggunakan keturunan naga es. Tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Wajah sangguan Tian Dou juga dipenuhi dengan keterkejutan. Jantungnya berdebar kencang. Mengaum. Naga es sepanjang 100 ribu Zhang mengeluarkan raungan marah dan menyerang dari sembilan surga. Auranya melonjak, dan kekuatan naganya mengintimidasi. Panjang Sun. Wajah Zhu Mietian berubah. Niat membunuhnya melonjak saat dia menatap Feng Wu Chen. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali pertarungannya dengan Longzun. Meskipun basis budidayanya mirip dengan Longzun, dia masih dihancurkan oleh Longzun. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh keturunan naga es. Jika penguasa surgawi tidak ikut campur, Zhu Mietian akan mati di tangan Longzun. Itu merupakan penghinaan besar bagi Zhu Mietian. Citra Dharma Tanpa Batas. Zhu Mietian yang marah menyatukan kedua telapak tangannya dan meraum dengan marah. Idola Dharma Raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki dan bersinar dengan cahaya kemasan muncul. Idola Dharma Raksasa itu agung dan menakutkan. Idola Dharma Tanpa Batas adalah seni dewa dengan pertahanan yang sangat kuat. Itulah alasan mengapa langit lilin yang padam tidak terkalahkan. Zhu Mietian, bisakah idola dharmamu yang jelek itu memblokir naga esku? Apakah kamu tidak malu untuk mengeluarkan idola Dharma sampah seperti itu? Feng Wu Chen mencibir dengan nada menghina. Ini belum selesai. Zhu Mietian meraum. Setelah aku kalah darimu tahun itu, aku bersumpah tidak akan pernah kalah lagi. Jika kamu benar-benar longzun, maka itu bagus. Kamu bisa membantuku menghilangkan rasa maluku. Seni ilahi, jiwa cakrawala besar yang memusnahkan segel ilahi. Zhu Mietian membentuk segel dengan kedua tangannya dan menyalurkan seluruh kekuatan sucinya. Di atas idola Dharma Agung Raksasa, segel energi emas sepanjang seratus ribu kaki terbentuk. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan dunia surga. Meneguk. Orang-orang dari kuil naga menelan ludah mereka karena ketakutan. Tubuh dan pikiran mereka membeku. Mereka ketakutan melebihi kata-kata. Oh, seni dewa baru. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata penuh harap. Bagus sekali. Coba saya lihat betapa kuatnya itu. Huff. Hukuman kilat bisa menggandakan kekuatan tempurku. Tuan muda ini akan mengubah naga esmu menjadi cacing mati dan mati. Zhu Mietian meraum dan melambaikan tangannya. Hanya seni ilahi itu sendiri yang sudah sangat kuat. Terlebih lagi, itu bisa menggandakan kekuatannya. Sungguh tak terbayangkan. Segel energi yang panjangnya seratus ribu kaki membubung ke langit dan menyerang naga es. Zhu Mietian diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri beberapa saat yang lalu. Namun di detik berikutnya, dia benar-benar tercengang. Gemuruh. Naga es dan segel energi bertabrakan. Rasanya seperti Mars bertabrakan dengan bumi. Ledakan itu memekakkan telinga. Of. Saat mereka bertabrakan, ekspresi Zhu Mietian berubah. Seolah-olah dia tersambar petir, dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya memucat. Tidak mungkin-tidak mungkin, Zhu Mietian meraum kaget dan ketakutan. Idola Dharma tanpa batas memiliki pertahanan yang sangat kuat. Saat dia menggunakan seni dewa, Zhu Mietian tidak akan terkalahkan. Hal yang paling menakutkan adalah hukuman petir bisa menggandakan kekuatan tempurnya. Dalam tabrakan langsung, naga es itu sangat lemah. Zhu Mietian bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Ya Tuhan, kekuatan yang mengerikan. Dia berhasil melukai Zhu Mietian dalam satu gerakan. Long Kinghun menarik napas dalam-dalam. Zhu Mietian memuntahkan darah dalam satu gerakan. Seberapa mengerikankah hal itu? Zhu Mietian memang sangat kuat. Namun sayangnya, lawannya adalah Feng Wuchen. Naga es menghancurkan segel energi Zhu Mietian dengan kekuatan luar biasa. Seolah-olah bisa mengabaikan keberadaan idola Dharma tanpa batas. Tuhan muda, hati-hati. Zuge Wuji berteriak panik. Tuhan muda, menghindar. Menghindar. Ten Sou dan yang lainnya berteriak panik. Itu karena naga es yang tidak rusak masih menyerang Zhu Mietian setelah menghancurkan segel energinya. Zhu Mietian, kamu telah meremehkan kekuatan wilayah dewa. Feng Wuchen tertawa mengejek. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Mietian menggelengkan kepalanya karena terkejut. Dia memandang naga es itu dengan ngeri. Ledakan. Off. Naga es itu menggigit dan membesar di mata Zhu Mietian. Zhu Mietian memuntahkan darah. Dia tidak mampu menahan serangan itu dan tertelan oleh riak energi. Tuhan muda, Zuge Wuji dan yang lainnya berteriak panik. Di sisi lain, Feng Wuchen tidak terluka. Dia berdiri dengan bangga di langit. Satu gerakan, keturunan naga es, sudah cukup untuk menaklukkan Zhu Mietian yang arogan. Seorang pecundang akan selalu menjadi pecundang. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jelas, dia sudah menebak hasil ini. Mengalahkan Zhu Mietian sangatlah mudah. Ah. Berdengung. Berdengung. Di dalam riak energi yang menakutkan, raungan kemarahan Zhu Mietian dapat terdengar. Jumlah energi yang tak tertandingi menyapu seluruh area dan menyebarkan riak energi tersebut. Tidak mungkin, dia masih bisa melepaskan energi yang begitu mengerikan bahkan setelah diserang oleh kekuatan yang begitu menakutkan. Apakah orang itu monster juga? Keturunan naga es bukanlah lelucon. Zhu Mietian tidak jatuh. Mengerikan sekali, Zhu Mietian masih bisa selamat dari serangan mengerikan itu. Semua orang terkejut. Seruan lain datang dari Aula Naga Ilahi. Untungnya, idola Dharma tanpa batas telah memblokir sebagian besar energinya. Jika tidak, Zhu Mietian akan terluka parah atau bahkan terbunuh seketika. Bayangan angin. Aku tidak akan melepaskanmu. Zhu Mietian meraung. Pembuluh darah muncul di wajahnya. Dia tampak seperti akan memakan seseorang hidup-hidup. Begitukah? Itu tergantung pada kemampuanmu. Feng Wuchen tersenyum dingin. Dia mengaktifkan kekuatan sucinya yang menakutkan lagi. Seni ilahi? Kejatuhan ilahi? Feng Wuchen tidak diancam sama sekali. Dia terus menggunakan seni ilahi miliknya. 1536. Meteor Ilahi. Suge Wu Jidan yang lainnya menyipitkan mata dan berteriak lagi. Mereka sangat ketakutan hingga hampir terkena serangan jantung. Tubuh mereka menegang dan tidak bergerak. Itu benar. Meteor Ilahi adalah mantra ilahi yang melukai Guru Suci. Longzun adalah satu-satunya di seluruh alam surga yang memilikinya. Sangguan Tiandou sangat ketakutan seolah dia bisa mencium bau kematian. Jika keturunan naga es tidak cukup untuk membuktikan identitas Longzun, Meteor Ilahi lebih meyakinkan. Ketika Longzun bertarung dengan Guru Suci, dia menggunakan Meteor Ilahi untuk melukai Guru Suci. Kejatuhan Ilahi dari surga jelas merupakan peristiwa yang terkenal. Mungkinkah terlahir kembali dari Divine Meteor? Guru yang terhormat tampak seperti orang bodoh. Longzun, Tuan Gui Gu tercengang. Guru terhormat Dewa Naga yang memburunya di masa lalu benar-benar telah terlahir kembali. Longzun yang terlahir kembali jelas lebih menakutkan daripada kehidupan sebelumnya. Saat ini, Zhu Mietian tercengang. Ini karena Meteor Raksasa itu telah muncul dari udara tipis di kehampaan, dan jatuh dengan kekuatan yang mendominasi yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan sombong yang bisa mengendalikan segalanya telah mengejutkan Zhu Mietian. Matanya penuh ketakutan. Jauh dilubuk hatinya, ada rasa tidak nyaman yang kuat. Saya tidak bisa menerimanya secara langsung. Saya harus menghindarinya. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Zhu Mietian. Meteor Ilahi cukup kuat untuk melukai Guru Suci. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Zhu Mietian. Zhu Mietian tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa menahan Meteor Ilahi. Zhu Mietian bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan penghancur yang tak tertandingi ini. Mereka semua sangat ketakutan. Zhu Mietian, bagaimana kamu bisa menahan mantra ilahiku? Sebagai Putra Guru Suci, Anda seharusnya memiliki mantra ilahi yang lebih kuat, bukan? Mengapa kamu tidak menunjukkannya padaku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin sambil menatap Zhu Mietian yang gemetar ketakutan. Dia menatap Zhu Mietian. Keturunan naga S telah menghancurkan segel penghancur Jiwa Daluo. Sekarang, Meteor Ilahi menghancurkannya lagi. Zhu Mietian benar-benar dikalahkan dan pikirannya berada di ambang kehancuran. Huff, Anda tidak perlu memprovokasi saya. Kamu mungkin bodoh, tapi aku tidak. Menggunakan keterampilan Dewa menghabiskan banyak kekuatan ilahi. Zhu Mietian berkata dengan dingin. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman mengejek. Lalu, dia menghilang dalam sekejap. Benar sekali, Zhu Mietian tidak berani keras kepala. Dari sudut pandang Zhu Mietian, penggunaan teknik Dewa yang terus-menerus oleh Feng Wu Chen, dan teknik yang sangat menakutkan, telah menghabiskan banyak kekuatan Dewanya. Tidak diragukan lagi ini adalah peluang Zhu Mietian untuk menang. Namun, segalanya tidak berjalan semulus yang dipikirkan Zhu Mietian. Zhu Mietian, karena aku telah menggunakan kartu truf terkuatku, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Feng Wu Chen mencibir. Dia telah mengaktifkan kekuatan spasialnya. Feng Wu Chen membentuk segel dengan satu tangan dan memanipulasi ruang dengan pikirannya. Panjang Sun, jadi bagaimana jika Anda telah dibangkitkan? Melemparkan Dewa jatuh dari surga akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan sucimu. Dalam pertempuran ini, Tuan Muda ini pasti akan mengubahmu menjadi abu. Haha, Zhu Mietian tertawa dengan arogan seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, sebelum Zhu Mietian bisa bersuka cita, wajahnya tiba-tiba berubah. Ada aura kuat dan berbahaya di atas kepalanya. Seketika, Zhu Mietian ketakutan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Zhu Mietian mendongak dengan bingung. Dia tidak tahu sampai dia melihatnya. Dia terkejut. Sebuah meteorit setinggi seratus ribu kaki muncul di langit di atas langit lilin yang padam. Zhu Mietian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak tahu kenapa dia kembali ke tempat yang sama tanpa peringatan apapun. Zhu Mietian, kamu tidak bisa lepas dariku. Jika aku bisa menghancurkanmu sekali, maka aku bisa menghancurkanmu sepuluh ribu kali. Mustahil bagimu untuk mengalahkanku bahkan jika kamu berkultivasi selama sepuluh ribu tahun lagi karena aku ditakdirkan untuk menjadi musuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin tanpa sedikitpun emosi. Zhu Mietian tampak garang dan berteriak. Saya tidak percaya pada takdir. Saya hanya percaya pada kekuatan. Jangan pernah berpikir untuk mengalahkanku. Oh benar, aku lupa memberitahumu. Kekuatan suciku tidak terbatas. Feng Wuchen tertawa dingin. Tak terbatas. Feng Wuchen, bukankah sudah kubilang aku bisa melemparkan meteor surgawi berkali-kali? Meteorit raksasa cukup menakutkan. Apa yang akan terjadi jika jumlahnya sepuluh ribu? Semua orang ketakutan. Mereka tidak berani membayangkan. Huff, apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Zhu Mietian berteriak dengan marah. Dia kemudian mencoba menghindar lagi. Dengan budidaya Zhu Mietian, mudah baginya untuk menghindari meteorit tersebut. Namun, saat Zhu Mietian hendak menggunakan skill gerakannya, wajahnya berubah lagi. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Itu benar. Dia tidak bisa bergerak. Meteorit itu jatuh tanpa ampun. Tidak, tidak, Longzun. Hentikan. Berhenti sekarang. Meteorit yang mengerikan itu diperbesar di mata Zhu Mietian. Itu memenuhi matanya dan dia berteriak putus asa. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Itu sia-sia. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi jika meteorit itu jatuh. Huff, apakah Anda memohon belas kasihan? Feng Wuchen mencibir. Dia memandang Zhu Mietian yang ketakutan dengan mengejek. Putra seorang guru surgawi yang memohon belas kasihan. Bukankah ini tamparan di wajah guru langit? Kamu, wajah Zhu Mietian menjadi gelap. Namun, waktu tidak memungkinkannya untuk berpikir. Dia berteriak panik, Longzun. Jika kamu berani membunuhku, dewa naga akan dihancurkan. Guru surgawi masih tertidur lelap. Jika tidak, Zhu Mietian tidak akan terlalu ketakutan. Zhu Mietian tidak pernah menyangka bahwa variable tak dikenal seperti Feng Wuchen akan muncul. Saat ini, Zhu Mietian dipenuhi dengan penyesalan. Bayangan angin, hentikan. Beraninya kamu menggunakan cara tercelah seperti itu untuk menjebak tuan muda. Jika Anda memiliki kemampuan, lepaskan tuan muda. Bayangan angin, jika Anda berani membunuh tuan muda, kuil guru surgawi tidak akan berhenti sampai dewa naga mati. Aku akan memerintahkan semua kekuatan di alam surgawi untuk mengepung kuil dewa naga dan dewa naga. Omong kosong sekali kebangkitan Longzun. Beraninya kamu menggunakan cara tercelah seperti itu. Omong kosong asteris T. Suge Wu Jidan yang lainnya mengutup dan memarahi Feng Wuchen karena menggunakan cara tercelah seperti itu. Omong kosong asteris T. Apakah kalian bajingan tidak punya rasa malu? Apakah Anda buta atau kepala Anda pernah ditendang oleh keledai? Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa saudara Feng menggunakan kekuatan kuno. Bagaimana bisa kamu tidak melihatnya? Ini yang disebut kekuatan waktu, babi bodoh. Omong kosong apa yang dilakukan tiga tetua agung dan tiga pelindung hebat? Bodoh? Biasa-biasa saja, dan bodoh. Liu Qingyang meninggikan suaranya dan menunjuk ke arah Suge Wu Ji dan yang lainnya sambil mengutup. Bayangan angin. Coba saya jika Anda tidak percaya. Selama aku memberi perintah, biarpun dewa naga bisa mendaftar, sampah di kuil dewa naga semuanya akan mati. Suge Wu Ji mengertakan gigi dan berteriak. Aku benci orang yang paling mengancamku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia melirik Suge Wu Ji dan sangat ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah. Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan meteorit besar itu jatuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Tidak, yang mulia panjang. Berhenti. Zhu Mietian berteriak panik. 1537. Panjang Zun. Anda beasteris jingan. Zhu Mietian mengumpat dengan marah saat dia melihat meteorit itu jatuh dari langit. Pada saat yang sama, dia menyalurkan kekuatan sucinya. Zhu Mietian berada dalam keadaan panik dan putus asa. Dia menyalurkan seluruh energinya ke tangannya. Dilihat dari postur Zhu Mietian, dia berencana menggunakan tangannya untuk memblokir meteorit tersebut. Zhu Mietian memang pemberani. Namun, dia menyesalinya pada detik berikutnya. Ledakan. Uff. Berdengung. Saat telapak tangannya menyentuh meteorit, terjadi ledakan keras. Zhu Mietian memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi seputih selembar kertas. Energi destruktif menyapu seluruh area, mengguncang seluruh wilayah surga. Zhu Mietian terluka parah hanya dalam satu gerakan. Kekuatan meteor ilahi sangat menakutkan. Berengsek. Zhu Mietian mengertakkan gigi. Wajahnya berkerut saat dia berteriak. Seni ilahi. Kepemilikan ilahi. Tubuh Zhu Mietian bersinar dengan cahaya kemasan. Auranya melonjak saat dia melepaskan energi yang lebih menakutkan. Oh. Seni ilahi baru lainnya. Tidak sederhana. Feng Wuchen mencibir. Sayang sekali seni ilahi sampahmu tidak sebanding dengan meteor ilahi milikku. Tidak peduli berapa banyak yang Anda kirim, semuanya sampah. Seni ilahi adalah sampah. Meski itu sampah, itu masih lebih baik daripada seni surgawi. Uff. Zhu Mietian melawan dengan sekuat tenaga. Bukan saja dia tidak bisa memindahkan meteorit itu, tapi dia juga terluka. Lukanya semakin parah. Zhu Mietian dipenuhi dengan penyesalan. Meteorit besar itu menekan Zhu Mietian hingga pegunungan di bawahnya. Tidak ada ketegangan. Zhu Mietian tidak bisa menolak. Gemuruh. Berdengung. Meteorit itu membombardir pegunungan tanpa ampun. Benar-benar menggemparkan dunia. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Itu membuat tubuh seseorang menjadi kaku. Zhu Mietian ditekan oleh meteorit besar itu. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Saat bumi runtuh dan terkoyak, energi yang dapat menghancurkan segalanya tersapu tanpa kendali. Kemanapun ia lewat, semuanya rata dengan tanah. Mundur. Suge Wuji berteriak ketakutan. Dia segera mundur. Para ahli dari kuil layak surgawi sangat ketakutan. Tidak ada yang berani tinggal. Cepat. Blokir kekuatan ini. Merasakan energi ini menyapu. Long Xingchen, ketiga tetua, dan Raja Naga segera menuju ke istana Dewan Naga di bawah. Beri aku kekuatanmu. Raja Naga berteriak, dan auranya meledak. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan Long Ngitian serta yang lainnya menyalurkan energi mereka ke Raja Naga. Raja Naga kemudian berteriak, pesona Dewan Naga. Seni surgawi. Perisai mendalam tertinggi. Di antara pembangkit tenaga listrik Dewan Naga, hanya Raja Naga yang tidak terluka, dan kekuatan sucinya tidak banyak dikonsumsi. Saat suara Raja Naga turun, perisai energi hijau selebar puluhan ribu meter mengembun beberapa ribu meter di depan kuil Dewan Naga. Segera setelah itu, penghalang emas besar dengan cepat meluas dan menyebar seperti jaring besar, menutupi seluruh gunung kekosongan surgawi. Perlindungan ganda tidak dapat ditembus. Raja Naga penjaga, bisakah kamu memblokirnya? Bei Dou Yan menelan ludahnya karena ketakutan. Hatinya menjadi dingin, dan dia merasa seolah-olah Dewa Kematian ada tepat di hadapannya. Pada jarak ini, dengan kekuatan banyak dari kita, kita seharusnya mampu menahannya, kata Long Ji dengan rasa bersalah, tapi dia hanya menghibur dirinya sendiri. Ini terlalu menakutkan, kita sudah mati. Riak energi yang mengerikan mengiringi badai seperti tsunami, dan juga seperti puluhan ribu kavaleri besi yang berlari kencang. Kemanapun ia melewatinya, manusia dan hewan mati. Sifat mematikannya berada di luar imajinasi semua orang. Hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, seseorang dapat merasakan bahwa perisai dan penghalang energi tidak dapat memblokir energi menakutkan ini sama sekali. Dengeng dengungan Dalam sekejap mata, riak energinya seperti gelombang kejut yang kuat. Penghalang hijau langsung berubah menjadi abu, sama sekali tidak mampu menahannya. Ledakan Desis-desis Saat perisai energi menghilang, terjadi ledakan. Pesona Dewa Naga bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Tunggu, Raja Naga mengertakan gigi dan meraung. Melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa itu, semua orang di kuil Dewa Naga benar-benar putus asa. Mereka semua tercengang di tempat, dan bahkan memejamkan mata. Siapa yang bisa menolak keberadaan destruktif seperti itu? Engah kepulan-kepulan Setelah bertahan sejenak, Raja Naga, Long Sincen, dan pembangkit tenaga listrik lainnya memuntahkan darah. Dalam sekejap mata, pesona Dewa Naga hancur, dan riak energi destruktif tanpa ampun menelan semua orang di kuil Dewa Naga. Oh, apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada gerakan? Sesaat kemudian, semua orang di kuil Dewa Naga membuka mata mereka dengan kebingungan. Ruang yang menjadi tenang dalam sekejap, mungkinkah semuanya telah berubah menjadi abu? Tidak. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat sosok yang agung. Feng Wuchen muncul di alun-alun tanpa sadar. Riak energi yang melanda tanpa ampun semuanya berhenti. Kakak Feng. Pemimpin aliansi. Tuan Muda. Saat mereka melihat Feng Wuchen, semua orang tiba-tiba meledak. Seolah-olah mereka telah meminum obat perangsang, mereka bersorak liar. Perasaan kembali ke surga dari neraka. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan riak energi statis menghilang. Tetua Agung, kalian semua sembuh dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Ibu, bantu aku merawat siau-siau. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Senyumannya membuat orang merasakan rasa aman yang kuat. Perasaan itu adalah selama Feng Wuchen ada di sini, akan sulit bagi mereka untuk mati bahkan jika mereka menginginkannya. Dengan itu, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan memasang pesona Dewanaga. Pesona yang dibuat oleh semua orang bersama-sama puluhan kali lebih kuat. Tidak masuk akal. Bayangan angin. Beraninya kamu melakukan hal keji seperti itu pada Tuan Muda. Pak Tua tidak akan membiarkanmu. Tunggu saja untuk dihancurkan. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda, kalian semua akan dikuburkan bersamanya. Pada saat ini, tiga tetua agung dan tiga penjaga agung sangat marah. Masing-masing dari mereka seperti singa yang mengamuk. Niat membunuh mereka melonjak ke langit, dan mereka terus mengaum. Tidak akan membiarkanku hancurkan semuanya. Feng Wuchen tersenyum jahat. Sosoknya perlahan naik ke udara, dan dia berkata dengan dingin, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghancurkan segalanya. Bahkan Zumietian, sampah itu, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Apa yang dapat Anda lakukan dengan sedikit dari Anda? Saat dia berbicara, telapak tangan Feng Wuchen mengait dengan lembut, dan meteorit besar itu terbang dengan ringan. Tanah dalam radius ratusan ribu kaki semuanya telah runtuh. Melihat pemandangan ini, ekspresi Zuge Wuji dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua tanpa sadar mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka ketika meteorit besar itu jatuh? Lihat dirimu, kupikir kamu tidak takut mati. Hancurkan semuanya, Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Dia menatap Yang Mulia dengan tajam. Yang Mulia, apakah Anda masih ingat saat Anda menyergap klan binatang spiritual dan membunuh Hu Er dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, tanpa emosi apapun. Yang Mulia menelan ludahnya, tidak dapat berbicara. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Feng Wuchen meraih udara dan dengan paksa menyedot Yang Mulia yang terluka parah. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bunuh aku, Long Zun, jangan bunuh aku. Yang Mulia sangat ketakutan, dan dia memohon belas kasihan dengan ngeri. 1538 Saudara Feng, bunuh dia. Membunuh mereka semua. Tuan Muda, bunuh mereka dengan cepat. Jangan beri mereka kesempatan. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghancurkan istana surgawi. Yang Mulia, kematian bajingan ini tidak pantas untuk disesali. Membunuhnya 10 ribu kali tidaklah cukup. Melihat Yang Mulia memohon belas kasihan dalam ketakutan, para anggota klan naga ilahi merasa sangat lega dan segar. Bayangan angin Long Zun, dewa naga tertinggi, aku mohon, jangan bunuh aku. Selama kamu tidak menginginkanku, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Yang Mulia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menjadi tidak koheren dan gemetar. Demi bertahan hidup, dia justru mengucapkan kata-kata yang melukai harga dirinya. Dia bahkan mengubah cara dia memanggil Feng Wuchen beberapa kali. Suge Wuji, apakah kamu mendengarnya? Yang Mulia Istana Surgawi memohon belas kasihan kepada saya. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu Suge Wuji dan yang lainnya sambil mencibir dengan keras. Hal yang tidak berguna, Suge Wuji berkata dengan marah. Wajah lamanya bergetar hebat. Dia telah memutuskan untuk mengabaikan hidup dan mati Yang Mulia. Istana Surgawi belum terbangun dari tidur nyenyaknya. Suge Wuji dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Yang Mulia hanya bisa menundukkan kepalanya ke arah Feng Wuchen. Dewa Naga Tertinggi, tolong selamatkan hidupku. Jangan bunuh aku. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Aku akan melakukan apapun, selama kamu mengampuniku. Yang Mulia memohon belas kasihan karena ketakutan. Jika Feng Wuchen tidak mencekik tenggorokannya, dia pasti sudah berlutut dan bersujud. Saya tidak membutuhkan orang yang takut mati. Anda juga tidak memiliki kualifikasi. Feng Wuchen berkata dengan kejam. Suara dinginnya seperti baskom berisi air dingin yang memadamkan harapan Yang Mulia. Saat itu, kamu menyergap Wu Erdan yang lainnya serta membunuh teman-temanku. Pernahkah kamu berpikir untuk menyelamatkan mereka? Sejak saya dilahirkan kembali, Anda telah mencoba membunuh saya. Jika aku tidak menyelamatkan diriku dari bahaya berkali-kali, aku pasti sudah mati di tanganmu. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Memikirkan kematian Men Wu Erdan yang lainnya, Feng Wuchen tidak bisa menahan amarahnya. Aura pembunuhnya langsung meningkat beberapa kali lipat. Yang Mulia benar-benar putus asa. Dia berpikir bahwa mengemis akan memberinya harapan, tapi sayangnya, Feng Wuchen tidak membelinya. Mata Yang Mulia berkedip dengan niat membunuh Yang Ganas, dan dia dengan cepat membuat segel tangan dengan tangan kanannya. Dia mengembunkan bila es, dan sepertinya dia mengenakan sarung tangan atribut es. KZKG, jangan mengira aku takut padamu. Yang terburuk menjadi yang terburuk, kita akan mati bersama. Bahkan jika Yang Mulia ini meninggal, saya akan menyeret Anda turun bersama saya. Yang Mulia tiba-tiba berkata dengan galak. Tangannya tiba-tiba memotong selangkangan Feng Wuchen, dan suara robekan yang kuat terdengar. Astaga, Yang Mulia sebenarnya sangat kejam, dia ingin membunuh Feng Wuchen. Tuan muda, hati-hati. Long Nityan berteriak panik. Huff, Yang Mulia ini akan mematahkan akar nagamu. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa begitu sombong dan tidak terkendali. Yang Mulia berkata dengan sengit, seolah dia ingin bertarung sampai mati. Namun, Yang Mulia kecewa karena begitu tangannya dipotong, seolah-olah ada kekuatan yang tak tertandingi yang menekannya, menyebabkan tangan Yang Mulia membeku di tempat. Ini sudah berakhir. Hati Yang Mulia dipenuhi rasa takut. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya, dan kakinya menjadi lemas. Yang Mulia dapat dengan jelas merasakan aura kematian. Yang Mulia benar-benar ketakutan sampai-sampai kencing di celana. Bajingan, jahat dan licik ini. Saudara Feng, bunuh dia. Liu Qingyang hampir meledak karena marah, dan dia mengertakkan gigi dan meraung. Ini benar-benar tidak masuk akal. Anda sebenarnya ingin memotong garis keturunan keluarga Feng saya. Bajingan, Feng Zheng Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Feng Wuchen adalah anggota keluarga Feng yang paling makmur. Jika nyawanya terputus, keluarga Feng akan hancur, atau bahkan hancur. Bagaimana mungkin Feng Zheng Xiong tidak marah dalam situasi serius seperti ini? Chen Er, bunuh tak tahu malu ini. Xiao Qingqing juga mengutuk, dan orang-orang di Kuil Dewa Naga juga mengutuk. Bukan hanya orang-orang di Kuil Dewa Naga, bahkan Feng Wuchen pun diliputi amarah yang hebat saat ini. Kehidupan seorang pria adalah hartanya yang paling penting, di mana ia dapat meneruskan garis keturunan keluarganya. Yang Mulia benar-benar berani mengambil tindakan terhadap kehidupan Feng Wuchen, dia hanya memakan isi perut macan tutul. Yang Mulia, saya tidak menyangka Anda memiliki hobi seperti ini. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, dan ketika dia mengatakan, hobi, nadanya sedikit lebih berat. Ketika suara Feng Wuchen turun, jantung Yang Mulia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang, dan keputus asaan menyelimuti seluruh tubuhnya. Bang! Feng Wuchen dengan keras menendang keluar, dan dengan suara keras yang teredam, mata Yang Mulia melotot, dan mulutnya berubah menjadi bentuk, oh! Oh! Kaki Feng Wuchen dengan kejam menendang selangkangan Yang Mulia, dan Yang Mulia segera menjerit seperti ayam tua, dan bolanya pecah ke tanah. Adegan itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang tersentak ketakutan, dan tanpa sadar menutupi area selangkangan mereka. Tendangan Feng Wuchen langsung meratakan area selangkangan Yang Mulia. Suge Wuji dan yang lainnya tercengang. Mereka sudah hidup begitu lama, tapi mereka belum pernah melihat perkelahian yang menyebabkan selangkangan ditendang. Meneguk. Suge Mingjun, Kuang Ying, dan yang lainnya menelan seteguk air liur karena ketakutan, dan tanpa sadar juga menutupi area selangkangan mereka. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bersuka cita karena mereka tidak ditangkap oleh Feng Wuchen. Tendangan yang bagus, tendangan bagus, itu menangis kesakitan. Tendangan Tuhan Muda sungguh luar biasa. Haha, luar biasa, sungguh luar biasa. Luar biasa, luar biasa, ya Tuhan, menyakitkan hanya dengan melihatnya, bajingan itu sudah tamat. Orang-orang di kuil Dewa Naga menjadi gempar dan bersorak kegirangan. Melihatnya saja sudah menyakitkan, belum lagi Yang Mulia mengalaminya secara pribadi. Yang Mulia, sepertinya Anda menikmatinya. Feng Wuchen berkata sambil mencibir mengejek. Mendengar ini, Yang Mulia terkejut, dan ketika dia melihat ekspresi Feng Wuchen, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya dan menahan rasa sakit karena adik laki-lakinya yang lumpuh. Penampilan itu cukup untuk melampiaskan kebencian seseorang. Yang Mulia hampir menangis, adik laki-lakinya lumpuh, dan dia bahkan tidak bisa berteriak, itu lebih buruk dari kematian. Membunuhmu berarti melepaskanmu terlalu mudah, dan itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku ingin kamu hidup dalam ketakutan selama sisa hidupmu, dan biarkan rasa takut mengikismu sedikit demi sedikit sampai kamu mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tidak, tidak, Feng Ying. Aku mohon, lepaskan aku. Yang Mulia memohon dengan ketakutan, keinginannya yang kuat untuk hidup membuatnya berjuang. Bang. Of. Setelah mengatakan ini, Feng Wuchen meninju laut ki Yang Mulia, dan dengan suara keras yang teredam, Yang Mulia memuntahkan setegup darah, laut ki-nya hancur, dan kekuatan sucinya langsung menghilang. Bajingan, Anda benar-benar berani melumpuhkan kultifasi saya. Yang Mulia tidak menyangka bahwa Feng Wuchen akan benar-benar melumpuhkan budidaya Kaisar Surgawi tingkat ke-8. Yang Mulia istana Surgawi yang bermartabat direduksi menjadi tikus jalanan, perasaannya pasti cukup bagus, bukan? Saya pikir ada banyak orang di alam Surgawi yang ingin membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, lalu dengan lambayan tangannya, dia membuang Yang Mulia seolah-olah dia sedang membuang sampah. Suara mendesing. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi, dan jejak api hitam mengalir ke tubuh Yang Mulia. Ah! Yang Mulia tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, api hitam mengikis tubuhnya. Wu Er, apakah kamu melihatnya? Aku membalas dendam untukmu. Feng Wuchen melihat kehampaan, kebencian di hatinya berangsur-angsur hilang. 1539 Ah! Teriakan prajurit terhormat bergema di seluruh gunung kekosongan Surgawi. Teriakannya membuat semua orang berkeringat dingin dan hawa dingin merambat di punggung mereka. Hasil seperti itu memang lebih memuaskan daripada membunuh prajurit terhormat. Tetua Agung, selamatkan aku, selamatkan aku. Ceritan dan teriakan minta tolong dari prajurit terhormat datang dari pegunungan di bawah. Namun, Suge Wu Ji mengabaikannya. Budidaya prajurit yang terhormat telah dihancurkan dan dia tidak ada nilainya bagi kuil yang layak Surgawi. Bahkan jika prajurit yang terhormat telah memberikan kontribusi besar pada kuil yang layak Surgawi, dia telah sepenuhnya ditinggalkan. Long King, usir dia keluar dari gunung kekosongan Surgawi. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Iya, tuan muda. Long King bergegas keluar dengan penuh semangat. Aku akan pergi juga. Aku akan mematahkan meridiannya sehingga dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Liu Qingyang berteriak dan segera keluar. Feng Wuchen tidak menghentikannya. Suge Wu Ji, giliranmu, kata Feng Wuchen dingin sambil menatap Suge Wu Ji dengan dingin. Tatapannya setajam pisau, dan membuat Suge Wu Ji gemetar. Dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es berusia 10.000 tahun, dan cuacanya sangat dingin. Zumi Etian telah dikalahkan oleh Feng Wuchen, apalagi Suge Wu Ji yang terluka. Suge Wu Ji, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu bisa memblokir meteoritku, aku akan menyelamatkan nyawamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan meteorit besar itu terbang ke langit. Saking besarnya, Suge Wu Ji dan yang lainnya mundur ketakutan. Lelucon macam apa ini? Siapa yang berani memblokir seni dewa yang begitu menakutkan? Apakah mereka ingin mati? Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menghalangi seni dewanya, Wuchen bertanya dengan ketakutan. Dia ingin segera melarikan diri dan tidak ingin tinggal sedetikpun. Bagaimana saya tahu? Suge Wu Ji berteriak dengan marah. Wajah lamanya sangat jelek. Sebagai penatua Agung dari kuil yang layak surgawi, dia belum pernah merasa begitu jengkel sebelumnya. Feng Wuchen tidak membuang waktu. Dia menjentikan jarinya dan meteorit besar itu terbang menuju Suge Wu Ji dan yang lainnya. Itu sangat luas dan megah dan auranya tak tertandingi. Menghindari, Suge Wu Ji berteriak ketakutan. Tidak ada yang berani memblokir meteorit tersebut. Sayangnya, Feng Wuchen tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Feng Wuchen tidak pernah berhati lembut saat menghadapi musuhnya. Dia tidak punya perasaan atau rasa kasihan. Energi waktu diaktifkan, dan ia membawa kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan saat ia tersapu dengan dahsyat. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa melonjak seperti ombak yang mengamuk, dan pemandangannya sangat menakjubkan dan mengejutkan. Sebelum Suge Wu Ji dan yang lainnya dapat melarikan diri, mereka terjebak oleh kekuatan waktu dan tidak dapat bergerak sama sekali. Kekuatan waktu milik Longsun. Dilakukan, kita tidak bisa lari. Tenso ketakutan. Meteorit raksasa itu semakin besar di matanya. Berengsek. Kekuatan macam apa kekuatan ini? Jangan. Aku belum mau mati. Panjang Sun. Hentikan. Hentikan. Panjang Sun. Jika kamu berani membunuh kami, Guru Surgawi tidak akan memaafkan Dewanaga. Dia juga tidak akan memaafkanmu. Suge Wu Ji dan yang lainnya berteriak ketakutan dan putus asa. Feng Wuchen mengendalikan kekuatan waktu dan menjebak Suge Wu Ji dan yang lainnya. Waktu berhenti mengalir. Mereka tidak bisa bergerak dan hanya bisa menyaksikan meteorit itu terbang ke arah mereka. Setelah membunuh Suge Wu Ji dan yang lainnya, satu-satunya musuh yang tersisa adalah Guru Surgawi. Dia adalah eksistensi yang paling menakutkan dan kuat di pengadilan Surgawi. Pemimpin aliansi. Membunuh mereka. Suge Wu Ji dan yang lainnya tidak akan mampu memblokir keterampilan ilahi yang begitu menakutkan. Itu adalah daging mati. Kuil Guru Surgawi telah menderita kerugian besar. Selama kita membunuh tiga tetua dan tiga penjaga, kita tidak akan takut bahkan jika Guru Surgawi bangun. Para Dewanaga dan penduduk Kuil Dewanaga bersorak gembira seolah-olah mereka sedang merayakan kemenangan mereka. Namun, saat Suge Wu Ji dan yang lainnya hampir kehilangan harapan, meteorit besar itu tiba-tiba berhenti. Kekuatan waktu yang mengendalikan mereka juga menghilang. Apa yang sedang terjadi? Meteorit luar angkasa telah berhenti. Kekuatan misterius yang menjebak kami juga lenyap. Apakah itu Guru Surgawi? Apakah Guru Surgawi sudah bangun? Jika bukan Guru Surgawi, siapa yang dapat memblokir keterampilan ilahi longsun? Mungkinkah ancamanku berhasil? Suge Wu Ji dan yang lainnya, yang berada dalam ketakutan dan keputus asaan, tercengang. Meteorit itu hendak menabrak mereka, tapi anehnya berhenti. Oh tidak, alam ilahi Tuan Muda sedang menghilang. Long Nityan terkejut. Apakah dia sudah mencapai batasnya? Sial, dia sangat dekat. Sedikit lagi dan dia bisa membunuh Suge Wu Ji dan yang lainnya. Kekuatan waktu juga telah menghilang. Kekuatan saudara Feng telah melemah. Merasakan perubahan pada Feng Wu Chen, semua orang merasa cemas dan hati mereka berdebar kencang. Pada saat kritis, alam ilahi Feng Wu Chen menghilang. Para penggarap Dewa Naga semuanya terluka parah ketika mereka melawan kekuatan penghancur. Sekarang alam ilahi Feng Wu Chen telah menghilang, Dewa Naga dan Kuil Naga berada dalam situasi putus asa. Tetua Agung, alam ilahi Long Zun telah menghilang. Surga telah membuka mata mereka. Ten So sangat gembira. Long Xing Chen dan yang lainnya terluka parah. Alam ilahi Long Zun telah menghilang. Saatnya melawan, membunuh mereka. Suge Wu Ji meraung dengan marah. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa dan niat membunuh. Menyerang. Membunuh. Sangguan Tian Dou meraung, niat membunuhnya melonjak. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Oh tidak, alam ilahi menghilang saat ini. Feng Wu Chen kaget. Jika dia jatuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat alam ilahi Feng Wu Chen menghilang, kekuatannya telah kembali ke tingkat Kaisar Surgawi tingkat 1. Namun, dia sangat lemah dan wajahnya pucat pasi. Jelas sekali, kultifasi Feng Wu Chen tidak cukup untuk mengendalikan kekuatan mengerikan alam ilahi. Jika dia memaksakan diri untuk mengendalikannya, tubuhnya tidak akan mampu menerimanya. Tubuhnya bergoyang dan akhirnya terjatuh. Semuanya menjadi gelap dan dia pingsan. Saudara Feng. Pemimpin aliansi. Tuan muda. Melihat ini, semua orang panik. Seolah-olah mereka terjatuh dari surga ke neraka. Chen Er. Feng Zheng Kiong bergegas ke langit. Tidak ada yang bisa menyelamatkan bocah ini. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Ten So meraung dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Membunuh. Membunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Suge Mingjun meraung penuh semangat. Hal baik seperti itu tidak terjadi setiap hari. Para elit yang masih hidup dari kuil layak surgawi sangat marah. Jika mereka memanfaatkan kesempatan ini, mereka bisa membuat Dewa Naga membayar harga yang menyakitkan. Ini konyol. Ayo kita bertarung habis-habisan dengan mereka. Paling-paling, kita akan mati bersama. Tian Luo mengertakkan gigi. Wajahnya garang, dan pembuluh darahnya menonjol. Setiap pori-pori di tubuhnya terbakar. Mati bersama. Sampah sepertimu. Suge Wuji memandang mereka dengan jijik. Suge Wuji, apakah kamu melupakan sesuatu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kuil naga langit. Aura yang sangat menakutkan tersapu. Ibu naga. Wajah Suge Wuji berubah. Seribu lima ratus empat puluh. Di atas kuil Dewa Naga, ibu naga berteleportasi tanpa riak sedikitpun. Meskipun ibu naga adalah seorang wanita, aura agung yang terpancar dari tubuhnya membuat orang gemetar ketakutan. Ibu naga. Melihat ibu naga muncul, para Dewa Naga sangat gembira. Ibu naga. Xiao Qingqing mengerutkan kening dan berpikir, apakah dia ibu cener? Dia ibu naga. Ya Tuhan, dia sangat kuat. Aura ini adalah aura kaisar langit tingkat delapan. Dia sebenarnya adalah kaisar surgawi tingkat delapan. Saya tidak menduganya. Saya tidak percaya. Apakah dia ibu kakak Feng? Dia bahkan lebih kuat dari Suanyuan. Semua orang di kuil Dewa Naga dikejutkan oleh budidaya ibu naga yang mengerikan. Ekspresi mereka kaku saat mereka memandang ibu naga dengan tidak percaya. Ibu naga tampaknya memiliki aura pencegahan. Suge Wuji dan yang lainnya berhenti, ekspresi mereka menjadi waspada. Ibu naga dengan lembut melambaikan tangannya, dan Feng Wu Chen yang tidak sadarkan diri terbang menuju kuil Dewa Naga. Domen dewaku telah menghilang, dan longer sangat lemah. Bahkan seni pemusnahan pun tidak dapat pulih. Dia memerlukan waktu, kata ibu naga lembut. Terima kasih, ibu naga. Feng Zhengkyong mengucapkan terima kasih dan menangkap Feng Wu Chen. Nyawa Feng Wu Chen tidak dalam bahaya. Dia hanya pingsan karena tidak sanggup menahan kekuatan yang tidak seharusnya dia miliki. Kaisar Langit Tingkat 8. Huff, ibu naga, apakah kamu di sini untuk mati? Biarpun kami menggunakan banyak kekuatan suci, membunuhmu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Kata Ji Yun dengan nada meremehkan. Long Tianzhou tidak berani menunjukkan dirinya karena dia takut membuat khawatir yang mulia surgawi. Dia mengirim wanita sepertimu untuk mati. Long Tianzhou benar-benar binatang buas. Sangguan Tianzhou berkata sinis sambil mencibir. Tetua kedua benar. Long Tianzhou adalah binatang buas. Dia mengirim seorang wanita untuk mati. Tak disangka Long Tianzhou bisa memikirkan hal seperti itu. Aku benar-benar merasa kasihan pada ibu naga. Pembangkit tenaga kemuliaan ilahi yang bermartabat sekarang seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Jika aku jadi kamu, sebaiknya aku bunuh diri. Dela naga bahkan tidak berani keluar ketika kematian sudah dekat. Sungguh tidak berguna. Suge Mingjun dan yang lainnya mengejek Long Tianzhou tanpa menahan diri. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Long Tianzhou. Menurut pendapat mereka, dengan empirean yang menekannya, Long Tianzhou hanya bisa menjadi pengecut selama sisa hidupnya. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Bajingan, Long Nityan dan Dewa Naga Muda lainnya sudah terbakar amarah. Mereka tidak sabar untuk menghancurkan orang-orang dari kuil surgawi. Ibu naga tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah dia sedang melihat orang idiot. Memang benar, dengan budidaya ibu naga, dia bukan tandingan Suge Wuji dan yang lainnya. Tiga tetua dan tiga pelindung bisa dengan mudah mengalahkan ibu naga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan ibu naga hanya dengan satu jari. Ibu naga, jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Suge Wuji berkata dengan dingin. Tapi kamu harus berpikir hati-hati. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan mempersulitmu. Suge Wuji, pada akhirnya kamu masih takut pada suamiku. Kalau tidak, kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Ibu naga terkekeh. Kata-katanya tepat sasaran, dan Suge Wuji hampir muntah darah. Ibu naga benar, meskipun Long Tian Chou khawatir untuk memperingatkan empirean, dia masih berani keluar. Akan aneh jika Suge Wuji tidak takut. Dengan kultifasi Long Tian Chou yang menakutkan, begitu dia muncul, dia bisa membunuh mereka dalam sekejap. Sangguan Tian Dou dan yang lainnya, yang selama ini mengejek Long Tian Chou, kini ditampar wajahnya oleh ibu naga. Mereka terdiam dan wajah mereka berubah menjadi ganas. Baiklah, aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Pertarungan hari ini berakhir di sini. Pergilah, kata ibu naga dengan dominan. Nada suaranya memerintah. Bagaimana Suge Wuji dan yang lainnya bisa rela pergi? Bukankah itu berarti kuil surgawi telah hilang? Namun mereka tidak berani bergerak. Apa, apakah kamu tidak senang aku melepaskanmu? Apakah kamu ingin suamiku membunuh kalian semua? Melihat Suge Wuji dan yang lainnya tidak tergerak, ibu naga berbicara dengan suara yang menusuk tulang. Saat ibu naga selesai berbicara, suara lain terdengar. Wajah para dewa naga dan penduduk kuil naga langit berubah. Sombong sekali. Kenapa kamu tidak meminta Long Tian Chou keluar? Aku tidak percaya dia punya nyali untuk melakukannya. Suara arogan Zhu Mietian terdengar dari lubang besar di bawah. Zhu Mietian. Tuan muda. Mendengar suara Zhu Mietian, semua orang kaget. Mereka segera menoleh untuk melihat lubang besar di bawah mereka. Zhu Mietian masih hidup. Itu benar. Orang yang berbicara adalah Zhu Mietian. Dia masih hidup. Tuan muda masih hidup. Dia masih hidup. Suge Wuji dan yang lainnya sangat gembira. Seolah-olah mereka telah meminum obat perangsang. Ten Shou berkata dengan semangat. Bagus sekali. Para dewa naga pasti akan mati kali ini. Bagaimana mungkin? Zhu Mietian terluka para akibat meteorit Tuan muda. Bagaimana dia masih hidup? Long Qinghun tampak seperti baru saja melihat hantu. Zhu Mietian sudah mati. Bagaimana dia tiba-tiba hidup kembali? Jurang kuno mengerutkan kening. Dia bingung. Dengan kekuatan Tuan muda, meteorit itu sudah cukup untuk membunuhnya. Tidak mungkin dia masih hidup. Apa yang terjadi? Penatua Longyuan tidak dapat memahaminya. Apakah Zhu Mietian memiliki kemampuan untuk hidup kembali? Liu Qingyang menebak. Dalam pertempuran dengan Feng Wuchen, Zhu Mietian terluka para akibat meteor besar dari langit. Dia tidak lagi bernapas. Luka Zhu Mietian telah sembuh. Dia memiliki tubuh generasi. Harimau pemakan surga tiba-tiba berseru. Apa? Badan generasi. Semua orang terkejut. Itu benar. Saya tidak mungkin salah. Dia memiliki tubuh generasi sama seperti saya. Tubuh regenerasinya bahkan lebih kuat. Dia tidak hanya bisa menyembuhkan lukanya, tapi dia juga bisa memulihkan kekuatan sucinya. Harimau pemakan surga mengangguk. Saya belum pernah mendengar Zhu Mietian memiliki tubuh generasi. Saya tidak menyangka dia menyembunyikannya dengan baik. Long Nityan mengerutkan kening. Ini buruk. Tuan muda sedang koma. Bahkan jika dia bangun, dia tidak yakin bisa memasuki tanah suci lagi. Long Singchen mengerutkan kening. Ibu naga, hati-hati. Kembali dengan cepat. Dewa naga berteriak. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Di dalam lubang besar, terjadi ledakan keras. Pilar cahaya emas yang besar mengjulang ke langit. Itu mengguncang langit dan bumi. Ini adalah kekuatan dari guru kuasi surgawi. Pilar cahaya emas langsung menuju ibu naga. Itu secepat kilat. Ibu naga, melihat pemandangan ini, orang-orang klan dewa naga berteriak panik. Dalam sekejap, pilar cahaya emas yang menakutkan menyelimuti ibu naga. Itu melonjak ke langit dan membentuk pusaran emas besar. Energi mengerikan dalam jumlah yang tak tertandingi datang dari lubang besar itu. Kekuatan suci yang menyesakan itu sangat menakutkan. Hari ini, semua dewa naga harus mati. Tubuh Zumyetian melayang ke langit. Dia menyeringai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.